Allahu 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 Agar mampu menahan rasa lapar di saat berpuasa, disarankan mengawali sahur dengan memperbanyak konsumsi jenis makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayur dan buah-buahan. Karena serat sangat diperlukan oleh tubuh dalam proses pencernaan makanan. Pada saat waktu berbuka, sangat dianjurkan untuk meminum minuman yang hangat dan makanan yang manis, seperti air hangat, buah kurma, apel, dan juga semangka. Dan sangat tidak dianjurkan dalam berbuka puasa untuk meminum minuman yang dingin, seperti es misalnya. Es diketahui dapat membuat perut menjadi kembung, dikarenakan es dapat membentuk asam lambung dalam perut semakin banyak. Selain itu, juga disarankan untuk tidak langsung menyantap makanan yang banyak mengandung lemak saat berbuka puasa, karena makanan yang mengandung lemak akan menekan waktu lama dalam proses pencernaan. Dan juga jangan dilupa adalah cairan atau kebutuhan air, dan minimal tetap digunakan di konsumsi adalah 2 liter. Atau 2 liter air selama berpuasa tetap dibagi dalam saat berbuka sahur dan juga saat segera berbuka. Lebih lanjut, Catur menjelaskan, Terdapat beberapa manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, diantaranya pembakaran lemak jahat, meningkatkan hormon dan fungsi otak, serta pengurangan resiko penuaan pada kulit dan penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung dan lain-lain. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.